salam sejahtera untuk kita semua jadi kemarin kita udah membicarakan tentang apa penemuan ubat non-CADD ya artinya tidak usah menggunakan komputer nah kemudian hari ini kita akan mau sharing ya sharing kelihatan selesai ya sudah jadi kemarin bisa sampai sini ya jadi supaya nyambung kelihatannya nah jadi kita hari ini akan membicarakan tentang CADD ya jadi komputer extract design jadi mendesain obat berbantuan komputer nah itu ada dua kemarin sudah saya singgung di akhir kuliah ya ada yang namanya LBDD ya yaitu menggunakan mendesain obat berbasis ligan jadi reseptornya kita hilangin sehingga jadi lika nah itu aplikasinya adalah HKS hubungan kuantitatis itu dan aktivitas nanti siang nanti siang kita membicarakan yang ini std struktur struktur design gimana yang misalnya kita hilangkan jadi seperti ini jadi sekarang kita akan membicarakan tentang HKS tadi ya saya akan buka dasar dan tujuan kita tapi sebelumnya saya akan mengupakan yang ini dulu ya tentang yang kaitannya dengan sebelum kita ke teori kita ke aplikasinya biar enak nah kelihatan ya hubungan kuantitatis struktur dan aktivitas turunan kurkumin terus substitusi C4 sebagai anti-inflammasi nah jadi disini kita akan apa gunakan aplikasi dulu baru nanti kita bahas teorinya biar apa tidak yang tidak membosankan praktek ya kalau teori mengendarai mobil misalnya blablabla itu tapi kalau naik mobilnya lebih enak dibanding baca teori begitu juga dengan HKS ya jadi ini ceritanya Bapak Suparjan ya itu tapi itu sekolah di S3 di Belanda di Free University kerjasama dengan UGM yaitu Sandwich ya jadi sebagian sekolahnya disana sebagiannya di UGM nah bio meneliti tentang kurkumin ya kurkumin kita lanjut ke strukturnya ya strukturnya aja dulu sebelumnya kurkumin itu banyak sekali efeknya ya jadi kurkumin itu salah satu senyawa yang terdapat dalam kurkuma longa L nah aktivitasnya banyak ya ada koleretika antibakteri anti-hepalutoksid anti-inflammasi antioksidan penangkap radikal antikanger antivirus banyak sekali nah disini yang bisa kita ambil hikmahnya bahwa satu obat itu bisa untuk beberapa target beberapa penyakit itu yang harus dibahami kalau sekarang satu obat hanya untuk satu penyakit itu karena keterbatasan kita nanti anak cucu kita akan meneliti bahwa satu obat bisa banyak target nah sehingga dalam HKSA itu harus jelas yang mau diteliti sebagai apa nah ini Pak Parjan ini meneliti kurkumin sebagai anti-inflammasi anti-radang nah jadi berarti ujinya juga diuji anti-radang nah struktur kurkumin seperti ini ya jadi struktur kurkumin ada sudah dapat ya kimia organik yang atas ini namanya bentuk enol ya enol alkohol ini ada UHnya ini UHnya nyambung ini ikatan hidrogen putus-putus yang kedua bentuknya adalah ketuk keton ya keton nah ini CO-CO keton nah jadi Pak Parjan itu sekolahnya S3-nya disana itu memasukkan gugus disini ya gugus R gugus R itu substituat di atom C yang nomor 4 dari kurkumin ya nah yang dimasukin itu apa yang dimasukin itu seperti ini nah ada 12 gugus yang dimasukin ya ada 12 gugus nah yang pertama 4 venil ya jadi dimasukin 4 venil dan 4 para klorofenil dan seterusnya sehingga ada 12 ya 12 ditambah 1 sama kurkumin ada 13 molekul yang dibuat yang disintesis oleh Pak Parjan di Belanda kalau di luar negeri nintesis cepat ya ini sehari jadi 1 kalau kita 1 molekul bisa berbulan-bulan ya karena alatnya tidak lengkap harus dikirim ke lipi ya dan sebagainya kalau di luar negeri sehari 1 atau mungkin 2-3 malah bisa ya makanya beliau ke Belanda nah apa hasilnya hasilnya adalah ED50 jadi ED50 itu efektif dosis 50 jadi dosis 50 yang memberikan efek 50 itu berapa nah 50% dari efek kurkumin 34 yang lainnya lebih tinggi kira-kira yang lainnya ini lebih poten lebih bagus atau kurang bagus ada yang bisa jawab halo halo lebih bagus atau kurang bagus gak apa-apa salah efektif dosis 50 makin besar obatnya makin bagus atau makin tidak bagus tergantung mungkin pak ha bikin bagus bikin bagus jadi dosis yang memberikan 50% efek nah logikanya bagus atau enggak kurang kurang ya kurang bagus karena apa karena dosisnya dosisnya tinggi ya kurkuminya kan cuma 34 nah hasilnya yang lain itu lebih besar dari 34 jadi makin besar dosisnya ED50 itu berarti obatnya makin tidak bagus ya kalau makin kecil makin bagus ya jadi misalnya minum obat 1 miligram sudah manjur yang ini 500 mili manjur yang mana yang 1 mili sama 500 mili saya parastamol parastamol itu dosisnya 500 miligram tapi kalau valium itu 5 mili kira-kira bagus mana valium bagus valium jadi makin kecil dosis yang itu yang kita konsumsi itu tandanya obat itu makin bagus berarti disini disini yang dihasilkan oleh pak parjan itu molekulnya tidak bagus tidak bagus apakah salah tidak salah tidak salah karena pak parjan ini bukan mencari obat yang bagus bukan dia kan hanya pengen tahu kalau tak masukin di gugus ini hasilnya seperti apa nah sehingga apa yang beliau lakukan ini tidak ada salahnya kenapa karena beliau hanya pengen tahu hanya pengen tahu kalau airnya ini dimasukin gugus-gugus hasilnya seperti apa sih jadi sekali lagi beliau tidak tidak mempunyai cinta-cinta mau bikin obat yang lebih bagus dari kurvumin tidak beliau hanya ingin tahu kalau dimasukin gugus ini jadi apa ini jadi apa beda kalau saya kalau saya memang terjuangnya nyari obat yang lebih bagus jadi kalau dapat obat yang tidak bagus nah itu tidak sesuai dengan cinta-cinta tapi kalau ini tidak ini adalah pengen tahu kalau dimasukin gugus nah sehingga apa sehingga ini ya gak masalah data ini jadi suatu data terus saya minta izin ke beliau pak boleh gak pak datanya saya olah oh silahkan nah makanya terus saya olah jadikan HKSA dengan judul ini tadi hubungan kuantisasi struktur dan optimitas turunan kurvumin terus sebagai anti-implantasi anti-implantasi nah terus saya olah terus saya olah nanti nanti ada teorinya ini latung pelabrik itu saya hitung saya hitung apa muatan muatan ini yang nomor 1 berapa 2 3 4 5 muatanya itu yang tadi yang 13 molekul tadi saya hitung satu satu nah ini 13 ini saya hitung satu satu hasilnya seperti apa nah jadi data atomik 13 senyawa kurvumin dan turunannya ya muatan bersih nah kemudian data molekul lainnya juga ya seperti humo-lumo ya log P mungkin yang sederhana tahu ya log P log P itu berbandingan kelalutan di dalam nonpolar dibanding polar nah sehingga apa sehingga saya hasilkan dengan softwarenya ini ada komputer komputernya masih jadul ya tahun 2005 pindah ke UGM dengan model komputer jadulnya waktu itu komputernya masih 512 MB mungkin kalian gak percaya ya saya tahun 2005 itu pindah ke UGM dari kendokteran andalat itu saya tidak bisa menghidupkan komputer ini kalian gak percaya ini nyata ya kenapa karena saya memang pernah megang komputer di kampus gak punya sendiri saya di badan gak punya komputer buat apa komputer saya gak jarang ngajarnya ngajar saya tulis tangan pakai apa apa istilahnya itu overhead proyektor ya pakai speed roll tulis tangan terus ngajar jadi saya gak punya komputer nah begitu pindah di UGM saya beli komputer saya gak bisa ngidupin saya minta tolong anak saya yang SD karena dia dapat pelajaran komputer di sekolah le hidupin komputer bapak gak bisa ngidupin jadi dari yang tidak bisa ngidupin komputer sampai saya menemukan ubat dengan komputer nah saya yakin kalian lebih pindah jadi kemungkinan besar kalian bisa seperti saya akan melebihi gitu ya nah kemudian kita tadi pakai programnya pakai program tadi hypercam ya software nah ini saya punya juga ya sama gilgitar nah jadi saya pernah buka juga kuliah online HKS ini lumayan pesertanya cukup banyak ada yang sampai 50 ya selama 6 kali ya 6 kali pertemuan tiap pertemuan 2 jam malam-malam itu ya pesertanya banyak ya karena mereka dapat software dapat video rekaman dapat ikut kuliah selama 6 kali bayangin ya dengan biaya 250 ribu itu sangat murah sehingga mereka senang ya sehingga sampai sekarang saya tiap malam itu ngasih kuliahnya nanti malam juga ngasih kuliah tadi malam juga ya nah ini terus saya hitung nah ini jadi muatan di C1 di kurkumin nomor 1 tadi kurkumin nomor 2 sesuai dengan molekulnya saya hitung semua nah ini hitungnya gak cukup sejam banyak jam karena banyak jadi saya hitung semua terus data molekulernya tadi ada log P ada ilumo nanti kita ditanyakan kalau gak jelas log P ada energi hidrasi dihitung semua ada polarisabilitas ada molekuler reflaksi ada volume molekul molekul itu ada volume ada luas permukaan area surface area jadi molekul itu ada luasnya juga ini yang hitung software kita tinggal mencet-mencet aja ada energi total ada moment ada panas pembentukan masih ingat kalau di SMA belajar panas pembentukannya termo apa termodinamik nah itu saya hitung semua saya hitung semua apa dimasukkan ke analisa hubungan kuantitas dan hapitas 13 nyawa kurkumin sehingga nanti bisa dibuat persamaan garis persamaan garis sehingga nanti dipilih persamaan garis terus nanti dianalise oh ternyata apa ternyata tadi itu setelah kita tandingkan itu persamaan garisnya seperti ini seperti D50 sama dengan disini kelihatan bahwa C4 itu positif positif jadi obat yang baik itu ED50 nya kecil tadi kurkumin paling kecil tadi berarti dia paling baik jadi ED50 itu kecil berarti apa lock sepel harusnya besar jadi supaya ED50 kecil lock sepelnya harus besar berarti bilangan di sebelah kanan itu juga besar berarti C4 ini juga harus besar plus satu berarti harus positif besar nah supaya muatan C4 itu besar positif itu harus ditarik dengan gugus penarik elektron nah Pak Parjan kebalik beliau memasukkan gugus ke pemberi elektron nah jadinya semuanya molekul menjadi kurang baik kalau kita masukkan gugus penarik elektron sesuai dengan persamaan garis maka akan menjadi molekul yang bagus nah sehingga saya coba ini perjamaan garisnya seperti ini jadi saya coba masukkan gugus NO2 mungkin masih ingat ya kimia organik NO2 itu kalau dimasukin itu dia NO2 akan narik elektron sehingga di karbon yang ditempel NO2 itu matanya akan positif nah karena makin positif maka makin bagus sehingga disini kalau kita hitung ed50 nya dari hasil gusin tadi menjadi apa menjadi ed50 menjadi 1,07 miligram per kilogram berat dari yang 34 menjadi 1 mili jadi kita bisa membuat molekul yang 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 lebih bagus makanya tadi yang namanya CADD khususnya LBGD dengan aplikasinya HKSA itu bisa membuat atau mendesain molekul baru karena kita punya yang kerangka molekul sama tadi kurkumin kerangkanya sama makin beda tapi sama tadi nah jadi kesimpulannya seperti ini model persamaannya bisa kita hitung dengan program lebih besar programnya free jadi buku saya tadi itu sudah sertai CD untuk menghitung isinya software kemudian persamaannya ini kemudian senyawa yang diprediksi lebih bagus adalah 4 mitra kurkumin dengan CD50 sebesar 1,07 miligram per kilogram berat badan seperti itu jadi sebelum saya lanjutkan kita akan buka pertanyaan ada yang mau pertanyaan silahkan ada yang mau pertanyaan silahkan sudah silahkan bagaimana tidak ada hello tidak ada bisa dilanjut Bapak bisa baik kalau gitu ya kalau tidak ada tidak apa-apa kita lanjutkan satu lagi sekarang langsung saja langsung yang teori nanti tidak waktunya tidak cukup jadi kita akan ke slide berikut jadi dasar dan tujuan studi saat jadi kita kemarin itu Pak hari ini dada kan jadi sebelum kuliah sebelumnya di UMG itu tentang HKSA semuanya sama modifikasi molekul terus saya izin saya usul Pak hari kayaknya kalau HKSA saja sekarang sudah ketinggalan zaman jadi harus kita ubah pakai CADD jadi ada dokengnya sekarang musim dokeng kalau HKSA ini modelnya model lama tadi dikatakan butuh molekul 13 tadi ya disintesis dulu biayanya banyak untuk mendapatkan satu molekul yang bagus kalau dokeng enggak dokeng itu kita cuma di dalam komputer mengambil data bank nanti kita sudah bisa mendesain molekul baru kalau molekulnya bagus dari prediksi komputer itu baru kita buat kalau yang tadi enggak yang tadi enggak bisa harus bikin dulu kalau terlepas bikinnya itu bagus enggak enggak masalah Pak Partian tadi sudah benar dia membuat database database-nya seperti itu sehingga saya bisa mengetahui kalau yang bagus nitro kurkumin karena Pak Partian bikin data kalau beliau enggak bikin saya enggak bisa nah beda dengan yang SBDD yang molekul doping nanti siang yang sekarang masih HKS nah kita belajar ini kemarin sudah jadi buku-buku saya haki saya publikasi dan sebagainya kita lanjut bedanya apa SAR dan kisar kalau SAR itu structure activity relationship jadi enggak ada key enggak ada key-nya enggak ada kuantitas artinya apa artinya dia enggak bisa untuk disin molekul kalau yang SAR itu hanya untuk mengetahui oh kalau dimasukin gugus ini jadi seperti ini begitu tapi kalau kisar kuantitas itu ada software-nya sehingga bisa kita membuat molekul baru mendesain molekul baru yang lebih bagus kemudian nanti baru kita sintesis kita jadi kisar kuantitas structure activity relationship hubungan kuantitas struktur dan aktivitas nah ini buku saya yang tadi saya katakan itu ada adalah bisa di buku saya banyak di shopee kalau searching di shopee haripun nomor desain molekul gitu nanti di google banyak nah seperti ini jadi hubungan kuantitas struktur aktivitas dan aktivitas nah di dalam buku ini tadi yang molekulnya pak parjan tadi saya masukin untuk rafek yang satu lagi adalah molekulnya namanya pak maddi santoso sekarang udah profesor dari ITS kimia ITS pernah ngirim database ke saya 7 molekul minta di kisar empat hari tolong di kisar molekul apa yang bagus terus saya masukkan ke buku ini jadi buku ini isinya dua untuk praktek yang data pak padan padan tadi dan amat santoso dari ITS kimia ITS kemarin banyak juga anak buahnya yang ikut kuliah saya beberapa orang nama keberapa kuliah online kemudian tadi udah yang kuantif sekarang kualitatif contohnya apa kualitatif jadi saya harus ngonek ngonek dulu nanti berte contohnya ini jadi ini antibakteri kita lihat hubungan struktur aktivitasnya antibakteri ini ada anti-TBC anti-anti lepra anti-TBC mekanisme kerjanya kita akan menuju langsung ke HKS hanya cuma untuk contoh saja karena ini pelajaran semester 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 jadi anda itu orang-orang hebat mata kuliah ini di farmasi semester 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 sekarang sudah almarhum mata kuliahnya sudah dihanguskan jadi sekarang di farmasi UGM tidak dapat ini anda lebih beruntung sebenarnya jadi farmasi UGM tidak ini yang saya kasih karena ini di 97 dan matematik sudah dihapus sekarang nah seperti ini contohnya hubungan struktur aktivitas anti-TBC maksimum jika hidroksi pada posisi 2 dan amino bebas pada posisi 4 jadi ini turunan salisilat adanya gugus para amino pada salisilat menghilangkan efek analgetik antipiritik dan menurutkan bagian khas untuk aktivitas anti-TBC jadi seperti seperti ini yang dimaksud hubungan struktur aktivitas jadi tidak pakai kuantitatif jadi hanya pengen tahu begini jadi hasil pelitian juga beberapa modifikasi menghasilkan senyawa tidak aktif penggantian gugus amino pada gugus alkohol amida yang tersiar yang tersiar dan hidroksi nah seperti ini contohnya bentuk ester atau hasil menimbulkan efek samping iritasi lambung lebih rendah apabila bentuk ester atau hasil cukup labil untuk hidroisa secara in vivo kemudian dapat digunakan seperti arti jadi seperti ini contoh-contoh hubungan kultur dan aktivitas kalau yang hubungan kuantitatif tadi sudah yang apa namanya yang tadi molekulnya Pak Parjan tadi nah disini jadi kalau membaca buku apa yang bahasa Indonesia namanya Pak Siswandono dari UNER itu bukunya ada dua bagian satu dan bagian dua itu nanti ada topik-topik seperti ini ya hubungan seluruh dan aktivitas nah jadi kalau diganti atom H pada N misalnya jadi apa-apa nah nah ini ya hubungan kultur aktivitas ini contoh aja ini nah itu yang tentang apa tentang hubungan kualitatif tadi ya kualitatif nah kita kembali ke yang kemarin untuk merefresh jadi TADD itu menggunakan komputer komputer ekstradisian itu ada dua dua yang paling penting disini ya jadi yang itu LBDD tadi yang akan kita bicarakan hari ini Pigan Bistradisian dan SBDD nanti siang ya struktur Bistradisian itu dengan doken gitu ya jadi kisar atau HKSA nah ini keterangan dari gambar tadi ya selalu itu desain ubat penggunaan komputer sebagai alat dalam komputer ekstradisian TADD ada LBDD ya misalnya kisar dan farmacoformaping kita pakai yang kisar ya kemudian SBDD doken dan desain dunoko kita pakai doken jadi kalau farmacoformaping ini apa caranya semua obat misalnya anti radang semua obat anti radang itu ditumpuk-tumpuk strukturnya nanti kan terus nanti bisa diketahui oh gugus ini yang punya kasihan nanti dibuat ada softwarenya itu di Moe ada berbayar sekitar 40 juta per tahun nanti terus bisa dibuat nanti dibuat molekul yang sempurnya sekali mengandung gugus yang sempurnya nanti efeknya akan bagus tapi teorinya seperti itu prakteknya bisa tidak orang sintesis membuatnya makanya kita sering tidak dipakai yang farmacoformaping yang dipakai adalah bisa kalau yang farmacoformaping itu itu tadi ideal banget molekulnya bagus tapi masalahnya bisa tidak orang sintesis buat yang halis itu yang kedua nanti yang adalah SPG dengan docking kalau desain denovo ini jarang dipakai juga kita akan membicarakan teori dasar dasarnya apa HKS itu jadi struktur kimia mempunyai pengaruh terhadap aktivitas biologi untuk obat yang berstruktur spesifik jadi obat itu ada yang berstruktur spesifik ada yang tidak yang berstruktur spesifik itu maksudnya yang melibatkan reseptor kalau kita mah itu ada obatnya antasit antasit itu beriaksi dengan asam lambung reaksi asam basah itu tidak bisa kita pelajari dengan HKS tapi kalau yang obat mas satunya untuk mengerem asam lambung namanya simetidin simetidin ranitidin famotidin pakai dinding itu bisa untuk mengerem asam lambung itu bisa kita perbaiki atau desain molekul dengan HKS karena strukturnya adalah spesifik jadi disini molekul itu sebagai variabel bebas kemudian aktivitas sebagai variabel tergantung nah persyaratan dalam studi kita harus tadi semua senyawa analog merupakan seri senyawa homolog atau kerangka molekulnya sama tadi kan kerangkanya kan kurumin yang dirubah-rubah hanya C4 tapi kerangkanya itu sama itu harus tidak bisa beda-beda beda-beda struktur harus kerangka yang kedua semua senyawa analog yang sama tentu saja karena kerangkanya sama mekanisme bekerjanya sama semua senyawa analog terikat pada reseptor yang sama tentu saja sekali lagi kerangkanya sama efek pengertian isotek dapat digeriki isotek ini kemarin sudah saya singgung jadi jumlah elektron terluar yang sama banding affinity berkaitan dengan energi interaksi energi jadi ikatannya ikatan obat dengan reseptor itu ada hubungannya dengan energi interaksi aktivitas biologi berkaitan dengan affinity jadi ikatan obat reseptor itu akan menentukan aktivitas biologi nah tadi tak singgung sekarang kita singgung lebih dalam obat yang secara struktur non-specifik non-specifik itu tadi kayak antarsin aksi biologi berhubungan secara langsung dengan alternatif dinamik biasanya tinggi dengan harga dari 1 sampai 0,1 0,01 ini berarti obat berfek dalam dosis yang relatif besar jadi nggak ada antarsin dosisnya 5 mili itu nggak ada kalau mereka bervarisa dalam struktur mereka mengibatkan respon biologi yang mirip nanti akan ada contohnya strukturnya berbeda tapi aktivitasnya sama modifikasi kecil dalam struktur tidak mengibatkan perubahan yang mencolok dalam aksi biologi nah ini contoh contoh yang non spesifik ini strukturnya beda-beda kalau lihat gambarnya ini teopental lumusnya seperti ini lingkar 6 ada di dalamnya metocital ether yang sering untuk embius chloroform bentuknya beda-beda tapi kok sama-sama untuk anestetik ini contoh bahwa ubat itu nggak spesifik karena struktur yang beda-beda kasihan tetap sebagai anestesi nah ubat yang secara struktur spesifik mempunyai ciri apa aksi biologinya semata-mata tidak bergantung aktivitas serimudinamis yang biasanya rendah kurang dari lorum manusia ubat bersimpis lebih efektif dalam yang lebih kecil dibanding ubat bersimpis non spesifik valium tadi 5 mili valium itu jelas spesifik kusus kecil sudah memberi efek yang besar mereka punya beberapa karakteristik struktur umur yang sama dan struktur fundamental yang ada dalam kesemuanya dengan mengorientasi gugus fungsional ke dalam penyusunan ruang yang mirip yang bertanda untuk respon biologi yang disebabkannya jadi punya karakteristik struktur seperti yang kurkumin termasuk yang berstruktur spesifik modifisa kecil dalam tutuk ini dapat mengibatkan perubahan substansi dalam akutas pangkuli sehingga substansi yang dimiliki dapat punya aksi yang berkisar dari antakunis sampai mirip senyawa induknya jadi kalau tadi mirip senyawa induknya tapi lebih potender molekul pak parjan tadi C4 kalau saya masukin bukus NO2 itu menjadi lebih poten senyawanya tetap sama dengan induknya sebagai anti inflamasi contoh antibakteri 4 alkil penol basilus tipus jadi R-nya ini rumusnya kalau R-nya ini dirubah-rubah itu coefisien penol sebagai indikator antibakterinya itu berubah nah disifat anilin juga gitu ada anilin asanilis benzanilis ini parisamol nanti ada disini ada para aminofenol ada selisil anilid ada para aminofenol anisidin fenitizin nah ini ada aset aminofen ini parisamol R-nya R1-nya ini OH R2-nya NCOCH3 nah perbedaan antara tipe aksi obat jadi untuk membedakan obat non-slesinik itu tidak cukup hanya satu atau dua dari beberapa perbedaan ada obat-obat tertentu yang tidak memiliki kemiripan memperlihatkan efek farmakologi yang mirip dengan sedikit perubahan variasi struktur diuretik dari diuretik itu strukturnya macam-macam jadi kalau kita punya penyakit hipertensi hipertensi itu nyaran tubuh kita itu terlalu banyak itu harus dikeluarkan lewat urin jadi kita sering pipis kalau obat tradisionalnya kumis kucing kumis kucing itu taneman jangan kumis kucing beneran dipotong diminum jadi kumis kucing taneman itu bisa untuk diuretik untuk membuat kita pipis sehingga sehingga cairan dalam tubuh kita berkurang sehingga tekanan darahnya kita jadi berkurang nah itu ada beberapa jenis diuretik yang punya hubungan terabsin kemudian sekarang yang kedua jadi tadi dasar dan tujuan sekarang dasar sekarang maksud dan tujuannya maksudnya apa jadi tadi ada struktur ya punya Pak Parjan tadi biar mudah ada struktur kurkumin dan turunannya ada 13 tadi ya yang sudah diuji uji farmakologi tadi jadi yang 13 tadi sudah diuji sama Pak Parjan dengan jiwan coba dengan metode tertentu sehingga diketahui EG50-nya tadi disini ada aktivitas biologi ya jadi sebagai anti-radang atau anti-informasi tidak dihubungkan tadi kalau struktur begini segini nah dengan software namanya hisat tadi pakai bilkisat ya nah sehingga saya hasilkan tadi deskriptor ya struktur tadi kita terjemahkan dengan deskriptor jadi ada muasan ada homolumo ya deskriptornya tadi itu dalam bentuk atom dan molekuler dan kita hubungkan dengan hisar kemudian dapatlah molekul baru ya nitrofurkumin jadi aktivitasnya menjadi lebih baik ya jadi tujuan yang utama sebenarnya HKSA tujuan utamanya adalah untuk membuat atau mendesain molekul yang bagus yang lebih bagus dari data buku itu tujuan yang utama nah kalau Anda baca buku-buku HKSA itu isinya teori semua ya teori semua tidak ada prakteknya nah buku saya tadi satu-satunya buku yang yang ada prakteknya ada softwarenya ada prakteknya jadi tujuannya tercapai tujuan HKSA adalah mendesain molekul baru yang lebih baik ya kalau buku-buku yang lain itu teori dan kalau sudah sampai persamaan baris itu cuma menjelaskan cuma menjelaskan oh kalau ini itu berpengaruh misalnya muatan berpengaruh lope berpengaruh tapi enggak ngasih contoh obat yang bagus kayak apa enggak ada ya kalau enggak percaya Anda cek ya buku-buku tentang HKSA baik dari Prof. Deswandono atau dari buku-buku asing itu semuanya tidak ada yang mencontohkan molekul baru mereka hanya sampai kepersamaan karis saja nah jadi tujuan studi SAR atau KISAR itu untuk memahami mengapa ubat dengan struktur yang berbeda menyebabkan aktivitas berbeda baik jenis atau potensinya misalnya beberapa derivat penicillin ada penicillin itu yang tidak tahan asam ada yang tahan itu bisa kita pelajari dengan KISAR atau HKSA jadi farmasi tidaknya mempunyai kompetensi di bidang ini agar diakui eksistensinya oleh dokter kemudian ubat analgetik antipiritik juga begitu jadi tujuannya itu adalah itu memahami mengapa ubat strukturnya begini kok begini kenapa kok ambicillin kok tahan asam kenapa penicillin nggak tahan nah itu sebenarnya Anda harusnya punya kompetensi tapi karena waktunya sedikit ya tidak mungkin saya kasihkan semuanya jadi saya nulis jurnal juga bagaimana kompetensi penicillin di sana saya jelaskan nanti saya carikan kalau kalau nggak lupa saya kirim ke WA nanti ya bagaimana kok penicillin yang ini tahan asam kok ini tahan insin rahsia gimana itu bisa kita ketahui dengan strukturnya yang kedua untuk memahami interaksi ubat reseptor yang menghasilkan suatu efek jadi supaya kita tahu ubat reseptor itu seperti ini jadi untuk ubat-ubat yang bersukur spesifik jadi yang kita bahas di sini khusus yang spesifik itu interaksi ubat reseptor jadi kalau kita makan ubat itu ubat itu ibaratnya apa ibaratnya melayang-layang melayang-layang di lautan asam amino asam amino tapi gandeng-gandeng jadi ada asam amino mungkin di kimia organik sudah belajar asam amino itu kalau digandeng-gandeng jadi protein jadi molekul obat kita itu kalau kita makan ubat itu melayang-layang di antara asam-asam amino dari protein nanti asam amino yang dekat dengan ubat kita itu nanti berinteraksi berinteraksi jadi nanti interaksi ubat dengan di dalam tubuh kita itu interaksinya adalah ubat dengan asam amino kenapa? karena asam amino itu bagian dari protein atau bagian dari reseptor atau bagian dari enzim yang menyebabkan bekerja begitu ya nanti saya kasih contoh interaksi ubat reseptorik dan menemukan senyawa barunya jadi HKSA tadi ini yang paling utama sebenarnya tapi ada di nomor 3 ini ya jadi yang lebih baik dari sebelumnya ya jadi tadi nitro kurkumin lebih baik dari kurkumin ya kita temukan dengan HKSA ya jadi merupakan bagian dalam rancangan obat nah kemudian perkembangan metode ya jadi berdasarkan pada parameter reseptor yang digunakan kisah digolongkan dalam 3 metode yaitu metode HAN free-wilson dan metode komparatif molekul fail analisis ya biasa kita menggunakan metode HAN nah bersadarkan cara mempredesitor kisah digunakan menjadi 2 metode yaitu metode konvensional dan komputasional ya jadi konvensional itu kita tidak pakai komputer ya pakai apa tabel-tabel ya jadi kalau dan itu sangat membosankan jadi kalau Anda baca bukunya Pak Siswandono di bagian belakang itu pasti ada tabel-tabel ya tabel-tabel kalau gugus ini dimasukin ini nanti harganya pi berapa dan seterusnya ya jadi tidak apa tidak menarik lagi kalau zaman dulu yang menarik sekarang yang menarik adalah yang kedua metode komputasional jadi tinggal mencet-mencet ya perkembangannya seperti itu ya nah ini Pak HAN namanya ya itu HAN mengkorelasi aktivitas biologi dengan disikator sifat kisikokimia meliputi ya jadi zaman HAN ini ada tiga tadi lipofilik elektronik dan sterik sehingga persamaan garisnya BR ya A sama dengan ini aktivitas biologi atau respon biologi respon ya aktivitas biologi A sigma P B sigma Rho C sigma ES jadi ini sterik efek sterik ini elektronik ini lipofilik ya nah jadi kalau zaman dulu seperti ini nah persamaan seperti ini sangat susah ya untuk mendesain obat sangat susah ya makanya buku saya tadi satu-satunya buku yang membumi kenapa karena disana diskretornya saya kelompokkan bukan sebagai lipofil elektronik terik tapi sebagai diskretor atomik dan molekuler seuntungannya apa kalau atomik itu tadi langsung ke atomnya nah sehingga yang saya contohkan tadi ada di persamaan garis itu ada faktor C4 jadi muatan di C4 dan itu sangat gampang untuk mendesain kalau positif kita masukin gugus penarik elektron kalau negatif kita masukin gugus pemberi elektron sudah selesai kalau yang kayak gini kalau yang kayak tadi itu saya gak bisa saya gak bisa mendesain kalau ada persamaan kayak gini dan orang lain apalagi ya gak ada nah ini metode Han nanti ya contoh-contoh ya sifat lipopil interakinya ini parameternya ini begitu contoh-contoh aja itu juga contoh menghitung kecepatan reaksi dengan persamaan Hamet jadi dulu teorinya seperti ini per kasus per molekul jadi kalau ada inti bensin disubstitusi kemudian ada rumusnya begini nah nanti itu bisa dibandingkan antara yang disubstitusi dengan rendah nah tinggal ketemu hubungan hubungan delta G dengan minus RC lon K terdapat hubungan linjer antara log KRX dan Sigma begitu ya jadi harus ada log ini ya jadi kalau HKSR nanti gak ada log itu salah ada itu di jurnal itu gak pakai log ya kita kemarin ngadakan kuliah HKSR ya salah satu pesertanya adalah guru besar ya profesor dokter dokter hewan Iwayan ya dari dokteran hewan Udayana ikut kuliah saya membahas HKSR tadi kita mereview jurnal oh ternyata ada jurnal yang salah gak apa-apa namanya beruntung ya tidak semua yang masuk jurnal itu bagus ya banyak juga yang salah nah sehingga ini tadi ditemukan bersama ini juga hanya contoh apa ini harusnya lurus gini ya gambarnya agak miring ini harusnya lurus tetrah apa planar jadi nitrobenzoat nah disini dibuktikan bahwa apa nitrobenzoat 3,4 lebih asam dibanding benzoat ini perhitungan secara kuantitatif sebenarnya secara sepintas juga bisa bisa di apa namanya bisa di perkiraan nah seperti ini jadi yang nitro ini yang nitro kelihatan ya ini nitro ini lebih asam dibanding yang ini kenapa karena kalau disini ada nitro ini ditarik elektron keluar benzoatnya ditarik kesini karena ini narik ini juga narik kesini ini narik kesini kemudian ini kesini nah ini nitro ini tidak apa namanya elektronnya hanya berkutat dari inti benzo kesini nah sekarang dibanding yang ini dibanding yang yang tidak ada nitro kita lihat ini terjadi delokalisasi sehingga hanya lepas ini memberikan sifat asamnya kan hanya nah sekarang disini kalau disini itu ini kesini ini kesini oke sama bedanya apa ini inti benzennya ini ngasih elektron karena gak ada penarik elektron gak ada yang narik keluar inti benzennya ini apa memberi elektron disini ini 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 kan tadi elektronnya keluar dari C ke O ini kan positif nah justru karena C positif maka ngambil dari elektron disini sehingga hanya jadi lepas asam nah sekarang ada bantuan elektron disini nah berarti C nya ini kurang positif karena kurang berarti hanya kurang asam dong ya gitu ya jadi makanya yang nitro lebih asam dibanding yang asam asam tanpa nitro nah sehingga bisa dilihat dari tadi TKA TKA nya 3,4 yang nitro 3,4 yang asam 4,2 makin kecil TKA makin asam jadi miturnya lebih asam dibanding yang tanpa nitro ini tabel-tabel nah kayak gini ya yang namanya konvensional itu pakai tabel-tabel kayak gini ya tabel konstanta substituen harga-harga sigma nah kalau substituen ini apa meta para ini harganya ini tapi ini terbatas pada satu molekul tertentu ya kalau yang metode komputer kompenter itu sudah udah tinggal pencet-pencet kalau ini terbatas pada molekul tertentu nah ini contohnya parameter elektronik dari ini asam yang tersubstitusi nah terus nanti ada harganya ini tabel-tabelnya ada di buku-buku kimia medison nah ini contoh persamaan han nah disini ya log seperse sama dengan bla 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 nah ini kalau mau disini molekul saya gak bisa ini pi mana yang harus dirubah sigma ya log sepersi sama dengan ya gak bisa saya merubah desain gak bisa ya kenapa karena parameternya melangit tidak membu tidak ada muatan yang real nah seperti ini ya log persi sama dengan ini persamaan HKS ini ya jadi pi lipopilistas parameter elektronik ini ini kontanta nah gimana sama medison ubat kayak gini gak bisa makanya di buku-buku terhenti pada persamaan karis yaudah di buku-buku hanya berhenti disini itu dijelaskan oh kalau pinya makin apa berarti ini konsentrasinya makin kecil makin bagus berarti ini sepernya makin besar berarti ini besar berarti pinya besar berarti kalau disini makin larut di dalam lipopil di dalam nonpolar berarti obatnya makin bagus ya gitu aja cara jelasin gimana desainnya yang gak tahu ya begitu jadi itu bedanya buku saya dengan buku-buku yang ada nah kita sudah sampai ke dasar dan tujuan belum kita lantin kita buka dulu kalau ada pertanyaan silahkan ada pertanyaan ya memang topiknya ini sebenarnya berat tapi sudah jadi pilihan jadi topik-topik tadi itu sebenarnya untuk semester satu memang berat tapi anda kan orang-orang hebat saya yakin bisa mengikuti aslinya memang itu di semester tinggi semester 7 yang sudah mau lulus dan bahkan yang HGSA ini itu prakteknya prakteknya itu saya pernah ngajar S2 di UAD itu untuk mahasiswa S2 sebenarnya tapi langsung praktek ya jadi mahasiswanya S2 saya kasih data terus saya susu menemukan molekul baru desain molekul baru yang lebih bagus ya nah seperti itu ya tapi itu langsung praktek kalau anda teori disini teori saja karena masih semester 1 ya jadi ada pertanyaan ya pertanyaan di sekitar obat juga bisa ya biasanya kalau saya apa ngajar offline ya di ruangan biasanya banyak yang nanya ya pak nanya ini pak nanya ini nanya ini banyak di UMJ gimana ada pertanyaan UMJ ini juga sangat berdasa sangat berdasa ke saya kenapa karena saya tahun 2005 itu saya pernah datang ke rektor UMJ saya bilang sama pak rektor saya langsung ketemu pak rektor saya bilang pak saya mau ngelamar dosen disini saya itu dari kedokteran Andalas Padang pak oh iya silahkan silahkan kalau mau melamar disini ada farmasinya ya pak ada saya bilang tapi sebelumnya mohon maaf ya pak kenapa saya pengen ngelamar di UMJ tapi saya pengen bapak jangan nerima saya pengen bapak nolak saya aneh ya orang ngelamar kok minta ditolak ya ya gak masalah bisa pak saya ngelamar tapi saya mintanya jangan diterima pak saya minta ditolak tapi nolaknya secara tertulis begitu oh boleh-boleh nah begitu ya saya minta melamar minta ditolak terus kasih surat kalau gak salah sehari dua hari kasih surat bahwa saya tidak bisa diterima di UMJ begitu ya saya datang juga di UAD saya datang di UAD ketemu rektornya rektornya itu Prof. Sugianto dulu dosen wali saya saya datang Prof. Kik saya mau melamar disini oh silahkan silahkan kebetulan saya pengen apa saya itu butuh dosen silahkan melamar tapi mohon maaf pak saya pengen melamar tapi saya pengennya ditolak pak kok enak melamar kok pengen ditolak saya butuh gimana saya mau nolak nanti kalau nyari apa dosen lagi gak dibolehin sama yayasan main-main nyari dosen ada yang melamar kok ditolak jadi gak bisa ya pak juga bisa kalau gitu mohon maaf ya pak saya gak jadi melamar pak lain kali saja nah saya datang ke sanata jerma ketemu dikannya pak saya mau melamar oh boleh-boleh tapi minta ditolak oh boleh-boleh datang ke UII ada farmasinya ada kamu sama dikan Mipah saya mau melamar pak saya dosen di farmasi oh boleh-boleh saya ingin ditolak oh gitu oh ya boleh-boleh besok saya pilih surat penolakan jadi saya bikin surat penolakan itu banyak ya bahkan yang gak ada farmasinya saya lamar UTI UTI itu gak ada farmasi gimana saya mau diterima saya datang ke rektornya pak saya mau melamar disini tapi mohon maaf ya pak saya ingin ditolak setelah melamar iya tapi pokoknya bapak bersih ya gak nolak saya mau jadi banyak ada berapa apa ya UPN UPN tapi lambat jadi gak saya tinggal bisa tinggal jadi beberapa universitas di Jogja ini memberi saya surat penolakan kenapa karena saya itu mau pindah dari UNAN dokteran UNAN mau pindah ke farmasi UTI itu sama Dikti itu di ini saya ditolak tidak direkomendasi dianjurkan ke swasta ke PTS nah saya punya pengalaman ada teman itu itu ngasih tau saya Pak Hary ada caranya gimana pak Pak Hary ke Jogja ke propertis minta surat pak minta ditolak oh ya akhirnya surat penolakan saya kirim ke Jakarta ke JGT waktu itu pada yang terhormat JGT bersama ini saya lampirkan bahwa saya sudah berusaha untuk pindah ke propertis wilayah Dukja tapi saya ditolak berikut buktinya mohon kebijaksanaan Bapak untuk dapat merekomendasi saya pindah ke UTI akhirnya dapat surat saudara Haripurnomo diizinkan pindah ke UTI nah gitu nah sehingga sekali lagi saya terima kasih sama UMJ karena berkat salah satu apa apa namanya kebaikannya itu membuat saya bisa pindah ke Jogja nggak ada pertanyaan kalau nggak ada kita lanjutkan lagi tadi baru dasar dan tujuan nah jadi sekarang berikutnya adalah parameter nah parameter ini tidak tidak apa karena sudah punya bahannya jadi Anda yang lain cepat ya supaya yang penting nanti bisa saya saya lama-lamain kalau yang parameter kayak gini Anda bisa baca sendiri jadi nanti akan cepat saya ya parameter ini ya ada yang ini berdasarkan ini atomik dan molekuler atomik itu itu cat ada yang berdasarkan ini hipofilik elektronik sterik nah disini atomik itu cat kemudian molekuler yang saya pakai di buku saya yang ada prakteknya itu ini ada energi homo lumo poin partisi energi generasi polarisabilitas lefaktifan molar dan seterusnya ini bisa dihitung di hipercamp ya yang ikut kuliah saya saya kasih hipercamp kemudian ini ya parameter lipofilik elektronik sterik nah jadi bisa diringkat seperti ini lipofilik sterik elektronik jadi nanti ujiannya kita kan kalau kuliah ujiannya ujiannya nanti sederhana jadi misalnya faktor parameter lipofilik adalah nanti saya ajak misalnya efekensi benar laksimular laksimular masuk sterik jadi ini harus di dihafalkan difahami bahwa lipofilik itu ini sterik itu ini elektronik itu ini ujiannya gitu aja jadi tidak yang berat-berat begitu nah ini penjelasan satu-satunya jadi perbandingan konsentrasi di oil minyak atau nonpolar dibanding nonpolar laksimular itu p berarti log p adalah parameter hidrofuk yang karakteristik dari gugus kimia yang diistikan dalam suatu senyawa indok jadi makin besar log p ubat itu makin tarut di dalam nonpolar begitu nah ini tidak akan saya bahas semuanya cukup dibaca nanti nanti saya kemugakan yang penting ada yang lebih penting ini bisa dibaca sendiri jadi selainnya sudah saya kasih nah jadi ini isinya adalah hanya parameter parameter apa namanya untuk HGSA yang pada umumnya yang berikut ada yang lebih paling lagi ada apa analisis 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 dalam HGSA kalau ada yang bertanya langsung apa entropsi gak apa-apa ya kalau misalnya ada yang mau bertanya intropsi gak apa-apa ya biar gak lupa ada pertanyaan ya jadi disini analisis statistik dalam MISAR model HAN ya jadi nanti ada apa perhitungan statistik yang sering digunakan jadi SPSS kalau saya pakai KISAR regresi regresi linear ada yang bentuknya non-linear tapi jarang jarang biasanya pakai yang linear kalau yang non-linear ada puncaknya kalau yang linear itu dari lurus ke atas jadi sampai tak berhingga ini ada kriteria statistik jadi ada R ada R kuadrat ada F ada T ada F R tentu saja yang bagus adalah mendekati satu R kuadrat F ini juga sudah saya kirim jadi koeksien korelasi dari R mendekati satu harus lebih besar dari tabel biasanya dalam program sudah langsung sudah langsung lebih besar dari tabel tabel korelasi kalau mau ditabelkan bisa koeksien koeksien itu yang yang ini 2,456 ini koeksien yang sebelum deskriptor ini koeksien pimpangan bagus ada F biasanya sudah dihitung F lebih besar dari F tabel biasanya di program sudah lebih besar yang paling bagus nah ini contoh yang tadi persamaan model tepat saya ingin menunjukkan interaksi obat reseptor jadi saya akan buka ini buka program di sini desktop di sini ada komputasi di sini ada ya Sarah nah ini sedang buka programnya jadi di dalam buku-buku saya yang dokeng itu ada program kita akan menunjukkan interaksi obat reseptor akan kita lihat PDB ya jadi kita akan lihat yang karena sudah musim COVID saya kasih contoh yang COVID-19 ya COVID-19 ya jadi mungkin di di PD nah ini online 6 LU7 ya nah 6 LU7 biar gak bosenin ya selalu teori saja bosenin jadi ini adalah contoh 6 L7 jadi ini adalah suatu enzim ya suatu enzim yang berfungsi replikasi replikasi sirus sekarang kan sedang musim apa Corona ya Corona 19 namanya penyakitnya COVID-19 Corona D-nya itu disease jadi apa disease jadi apa penyakit yang disebabkan oleh virus Corona 19 namanya COVID-19 nah ini ini itu enzim ya enzim enzim terdiri dari protein protein terdiri dari asam-asam amino nah kalau saya sorot asam-asam amino banyak serin di sana glisin di sana kita kembali ke sini glisin oh di sini jadi ini asam-asam amino di sini nah itu di sana kalau saya pencet F1 F2 nah seperti ini jadi yang melingkar-lingkar ini adalah enzim nah sekarang obatnya di mana obatnya itu ada di 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 C C ini akan saya warnai dengan warna yang kuning nah kuning ini jadi yang kuning ini ini ada ini adalah apa apa inhibitor obat antivirus obatnya masih pakai kode yaitu N3 N3 nah N3 ini sebenarnya lebih bagus dari lopinavir lopinavir itu obat untuk virus juga ritonavir lebih bagus juga nah tapi ini gak jadi obat nah tapi ini gak jadi obat yang lopinavir ritonavir itu jadi obat karena ada yang membiayai ada yang namanya investor pemilik muda yang membiayai sehingga jadi obat N3 ini ini lebih bagus tapi gak jadi obat banyak yang seperti itu obat bagus gak jadi obat yang berada di dunia kenapa gak ada yang membiayai sama dengan calon anggota DPR ada yang bagus calon kan jadi bupati tapi gak ada yang dukung yang gak jadi bupati tapi anggota DPR yang lain yang kurang bagus jadi dukung ya jadilah bupati begitu ya atau wali kota begitu ya nah sama obat juga gitu ada yang bernasib baik ada yang manusia jadi ini ini adalah apa namanya inhibitor jadi kalau ada inhibitor ini dengan kode N3 ya kalau kita makan N3 itu nanti berinteraksi dengan enzim dari virus corona nah sehingga enzimnya tadi yang berfungsi untuk melipat dandakan virus tadi corona itu karena sudah ditemping sama N3 itu gak mau lagi dia gak mau lagi berbuat jahat untuk memperbanyak virusnya gak mau sehingga virusnya apa virusnya gak bisa berkembang satu ya satu nah karena gak berkembang daya tahun tubuh kita bisa menghanguskan bisa mematikan tapi kalau virusnya berkembang banyak sekali antibody kita kalah jadi itu salah satu obatnya seperti itu ya nah sekarang kita akan lihat ya ini 6LU7 6LU7 ini bisa kita lihat interaksinya dengan program ya disini gak kelihatan dengan liasara ya bisa kita lihat dengan yang namanya leak plot leak plot atau leak plus kita sedang buka leak plus nah nanti bisa kelihatan interaksinya itu seperti apa di dalam tubuh kita begitu ini sedang loading ini kompetensi saya udah C nya udah merah ini tandanya udah kebiasan ya kan program nah ini leak plot jadi leak plot ini programnya gratis ya tapi kita harus lapor ke sana dengan email emailnya itu email apa institusi ya jadi kalau UNY ya kalau UNY berarti mungkin pakai UNY AC ID gitu-gitu ya tapi kalau misalnya Yaukom apa itu gak mau dia harus institusi nah disini saya dapat lisensi mulai Juli tanggal 7 Juli selama setahun jadi nanti Anda kalau ngirim ke sana email juga dapat lisensi ini akan saya buka tadi ya saya buka coba saya buka tadi 6LU7 jadi di D jadi saya akan lihat interaksinya seperti apa ada di D ada di 6LU7 ini kuliah online tadi ada di pertemuan berapa 3 oh 4 oh ini ada 6LU7 jadi kelihatan ya jadi leakplot itu adalah 3 dimensi yang diplotkan ke 2 dimensi jadi kalau pakai MOE yang berbayar 4.000 juta bisa kelihatan 3 dimensi kalau ini 3 dimensi yang diplotkan ke 2 dimensi jadi bentuknya jadi 2 dimensi nah ini yang tebal yang tebal ini adalah N3 tadi ya obat tadi obat antivirus anti-covid-16 ini obatnya panjang ya besar ya jadi yang tebal-tebal ini obatnya ya dari sini ujung sini ujung sini 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 jadi makanya hebat ini ya ini manjur tapi gak jadi obat jadi kita gak bisa mahan ya karena gak jadi obat gak jadi obat yang berdar maksudnya nah ini apa interaksinya seperti ini jadi yang hijau-hijau ini ada interaksi langsung ini ada jaraknya mungkin bisa kelihatan 2, berapa 36 atau berapa jadi ada jarak-jaraknya jadi jadi kita sekarang sudah bisa mengetahui oh antivirus itu gimana sih mekanisimnya oh dia mengikat enzim enzim dari virus dari covid eh dari apa coronavirus 19 sekarang ngikutnya gimana ini ya jadi ada obat ini berinteraksi dengan asam-asam amino dari enzim yang bertanggung jawab untuk replikasi virus nah disini juga ya jadi ada banyaknya satu yang hijau-hijau yang dihitungnya satu dua gitu ya ini hijau tiga kemudian ini juga empat ini juga lima ya ini enam ya enam kemudian ini tujuh ya tujuh ini delapan ya ini banyak sekali ya nah seperti itu ya jadi ini contoh contoh kalau intrasi ubat dengan reseptor tadi bisa juga dibuka dengan ini dengan apa namanya dengan Marvin ya Marvin ya nah coba tengok ya di tadi di D kemudian di 3 3 3 3 jadi di klik kanan ya open with pakai Marvin kalau ada yang bertanya bisa bertanya nanti sambil nunggu loading loading begini nah ini jadi ini namanya Marvin nama 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 Karena molekulnya terlalu gesih, sambung-sambungan, tidak bisa kita buka dengan Marvin, ya. Kalau yang ini mungkin bisa, ya. Jadi, COVID-19 ini memang unik, ya. Nah, kalau ini mungkin bisa, ya. Tidak semua bisa dibuka dengan Marvin, ya. Kalau ini bisa, ya. Sarkov 2, Sarkov 2, main protester. Display, Ini kan bentuk stick, jadi ini juga saya hilangin, jadi ini enzimnya sama ini ya, enzimnya sama Dengan yang tadi, bedanya ini obat desain saya ya, jadi saya mendesain molekul untuk anti-covid juga saya ya Jadi ini yang tebal ini adalah obat yang saya desain untuk anti-covid Nah seperti itu Sampai sini ada pertanyaan Silahkan ya Nggak ada yang nanya Halo Ada yang ditanyakan Silahkan ya Masih ada waktu 22 menit Masih ada waktu ya, silahkan Bahannya sudah saya kirim, Anda bisa berdiskusi ya, bisa menanyakan yang tidak jelas, atau menanyakan tentang obat ya, meskipun baru semester 1 ya, jadi saya bisa memahami ya, tapi mungkin diantara sekian ada yang punya pengalaman tentang obat Nah yang 6 LU7 tadi sebenarnya adalah desain molekul ya, itu yang dipakai oleh UNER ya, jadi UNER itu dikawal sama badan intelijen negara, negara itu nasional, BIN, badan intelijen negara, itu mendesain molekul untuk anti-covid ya, itu sama itu ya, targetnya sama tadi, 6 LU7 ya, main protease ya. Saya pernah ikut webinarnya oleh UNER ya, saya tanya, tapi sebelum saya tanya dia bilang gini, Bapak nggak boleh nanya strukturnya, wah rahasia, nggak boleh, sudah. Ya, jadi sebenarnya banyak yang ingin saya tanyakan, tapi karena strukturnya rahasia, Pak, nggak boleh ditanya, loh. Ya, saya tanya, hasilnya berapa, randomenya? Jadi, randomenya itu misalnya kita bahannya 1 kilo, menghasilnya 1 kilo, itu 1 persen. Berapa, Pak, randomenya? Wah, itu bukan bagian saya, Pak. Nggak ada jawaban lagi, ya. Terus, apa ya yang harus ditanya? Skor, skor dongengnya harusnya mendekati dengan N3 tadi. Kalau pengen ubatnya bagus, paling tidak sama, atau secara statistik sama, atau lebih bagus, itu lebih bagus lagi. Saya tanya juga, skornya berapa, Pak? Nah, deket-deket lah, Pak. Deketnya itu berapa? Nggak disebut, ya. Deketnya itu deket naik pesawat, tapi deket jalan kaki, ya. Lalu deket jalan kaki, ya deket, ya. Selangat balangkan. Lalu deketnya naik pesawat, ya jadi jauh, jadi. Ya, sayang sekali, gitu. Ada? Pertanyaan lagi? Pernyataan juga boleh? Tidak hanya pertanyaan, pertanyaan juga boleh. Ketua kelasnya? Mas, siapa naiknya? Saya belum kenal sama Pak Mas Ketua kelas. Ada? Mas Ketua kelas? Hadir? Halo? Pusen, Pak. Ya, silakan. Ada yang bertanya? Silakan. Ini ada, Pak. Ada Anggita Putri, Ayu Danti, ada Ani Dasari, Ani Tasofiana, ya. Banyak ini. Ada sampai banyak. Ada yang bertanya? Bapak, saya izin bertanya. Oh, silakan, silakan. Siapa namanya? Nama saya Prismo Bagasiti. Oh, iya, gimana? Saya bertanya tentang efektivitas dari obat untuk Corona. Kalau dibandingkan dengan vaksin itu, gimana ya, Pak? Oh, iya, iya. Terima kasih, Pak Pak. Ya, terima kasih. Jadi, bedanya apa obat dengan vaksin itu, ya? Jadi, yang namanya vaksin itu dengan obat itu beda. Kalau beda obat itu apa? Dia, ini apa namanya? Membunuhnya, membunuh virusnya, ya. Itu obatnya yang membunuh, ya. Jadi, kayak tadi, misalnya, inhibitor 6LU7 tadi, protease tadi. Jadi, enzim itu, apa namanya, berfungsi untuk membantu virus berbelah-belah. Satu jadi dua, dua jadi empat, empat jadi lapan, bentuknya. Nah, itu memerlukan enzim. Nah, enzimnya itu sama obat di-block. Di-stop sama obatnya. Hei, kamu, diem. Gak usah, bantu. Ibaratnya begitu. Itu yang obat. Nah, kalau vaksin, kalau vaksin itu, setahu saya, itu dia virusnya yang dilemahkan. Jadi, virus itu dilemahkan. Jadi, ambil virus, terus dilemahkan. Dibuat tidak berdaya, terus dimasukkan ke dalam tubuh kita. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti tubuh kita akan timbul antibody. Nah, antibody. Jadi, kita itu, dalam tubuh kita itu sebenarnya sama yang kuasa sudah diperlengkapi dengan antibody. Jadi, sebenarnya kalau kita sehat, itu bisa sembuh sendiri. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita ada antibody. Jadi, misalnya ada virus, kalau tubuh kita sehat, itu... Bisa melenyapkan. Nah, kembali yang tadi. Kalau vaksin itu, jadi virusnya itu dilemahkan. Karena dilemahkan, tentu dia tidak berbahaya. Dilemahkan. Nah, itu dimasukkan ke tubuh kita. Sehingga tubuh kita itu mengenali. Oh, ada virus corona. Tapi virus corona itu sudah loyo. Nah, jadi mereka latihan. Antibody kita latihan. Sehingga nanti di tubuh kita banyak antibody. Nah, virus yang sudah lemah tadi kan bisa dihancurin sama antibody begitu. Jadi, itu bedanya. Jadi, mengandalkan daya tahan tubuh kita. Kalau vaksin ya. Jadi, dengan bantuan apa? Bantuannya apa? Jadi, virusnya itu dilemahkan ya. Sehingga tidak berbahaya. Tidak virus akut sekali ya. Jadi, ibaratnya kalau secara gambarnya gini. Kita mau jadi petinju itu. Dicarikan petinju. Tapi, petinjunya itu sudah dikebukin dulu gitu ya. Jadi, dia lemah. Kita kan jadinya pede ya. Wah, bisa latihan gitu ya. Tapi, kalau petinjunya sehat betul, ya kita bisa kalah kan. Nah, tadi juga gitu. Virus coronanya itu dilemahkan. Kalau virus corona masih aktif, masukin tubuh kita. Ya, bisa-bisa kita kalah gitu ya. Jadi, bedanya mekanisme kerja seperti itu. Dan, Indonesia itu kelihatannya cukup punya pengalaman ya tentang vaksin. Dibanding obat, Indonesia itu lebih banyak pengalamannya di bidang vaksin. Sehingga Indonesia pernah mengekspor ya. Mengekspor vaksin ke luar negeri. Tapi, kalau menemukan obat, itu belum pernah. Jadi, dengan fakultas farmasi sekitar 260 di Indonesia, itu tidak ada satu pun penemuan obat kimia dari Indonesia menyedihkan sekali ya. Tapi, kalau vaksin, Indonesia biofarma itu sudah berhasil ya. Jadi, kita bisa memahami kalau biofarma lebih memilih vaksin begitu ya. Nah, dibanding pemerintah lebih memilih biofarma dibanding untuk menemukan obat. Nah, ini kalau yang diuner itu kan nanti akan menemukan obat ya. Yang dikawal badan intelijen negara. Tapi, kalau nanti ketemu obatnya itu juga belum mudah. Kenapa? Ya, peraturannya belum ada ya. Jadi, Indonesia ini belum ada peraturan bagaimana mendaftarkan bahan-bahan ubat. Karena semua impor. Nah, sehingga pada saat saya menyembuhkan molekul, saya mudah-mudahan saya bingung. Peraturannya belum ada gimana ya. Nah, apalagi karena COVID ini terus proyek saya terhenti ya. Padahal, sudah ada itu penanam modal yang bersedia. Bersedia untuk membuat molekul saya. Bahkan, sudah ada desain industri-nya. Tidak ada yang mau menghitung, Pak Hari kalau ingin pendirikan industri farmasi, saya bisa menghitung, Pak. Tidak usah cari ahli ekonomi. Saya, dia itu Profesor Wahyudi dari TNI BINnya OKM. Saya bisa kok, Pak, menghitung berapa dana, berapa US dollar yang diperlukan. Berapa keuntungannya molekul Pak Hari, saya bisa menghitung. Ya, Pak, paket saya. Alhamdulillah. Tidak perlu, Bapak, cari ahli ekonomi. Saya sudah bisa menghitung. Oh, ya, terima kasih, Pak. Ini, tapi karena ada pandemi, ya pending. Jadi, saya sudah 18, saya enggak ke kampus, ya. Di rumah saja, Pak. Nah, jadi begitu ya. Jadi, bedanya vaksin dengan ubat seperti itu. Dan Indonesia lebih leading di bidang vaksin dibanding ubat. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Fadiyah Bila Suki Maharani. Masih terjaga antung-antung. Kalau masih terjaga. Ada pertanyaan, Fadiyah Bila? Sementara belum sih, Pak. Belum, ya. Kalau begitu saya yang nanya. Anda masuk farmasi, dipaksa orang buat pemilihan? Jujur atau bohong, Pak? Jujur. Kalau jujur, sebenarnya pilihan awal bukan di farmasi, sih, Pak. Di mana? Dokter. Dokter, ya. Jadi, apa? Boleh saya ngasih nasihat? Iya, Pak. Boleh. Jadi, memang kadang-kadang kita itu tidak sesuai dengan pilihan kita, ya. Tapi, maaf. Anda agamanya apa? Islam, saya, Pak. Islam, ya. Jadi, di dalam waktu kan ada, ya. Ada yang mengatakan bahwa itu di Quran, ya. Bahwa sesuatu yang kelihatan baik bagi Anda, itu bagi kamu belum tentu, ya. Tapi, sesuatu yang kelihatannya buruk bagi Anda, belum tentu buruk. Allah lebih tahu. Jadi, mulai sekarang, Fadiyah itu tetap, ya. Tetap lanjutkan aja di farmasi, ya. Tidak usah dipaksakan ke dokter. Jadi, ke fakta-kodokteran, ya. Itu pilihan terbarik yang diberikan sama Allah, ya. Jadi, itu tadi, ya. Saya bahkan lama lagi, ya. Jadi, saya itu tidak pernah pengen ngajar di kodokteran. Ibu saya, apa, karena doa seorang ibu manju, itu saya yang tidak pernah milih ngajar di kodokteran, itu dikasih SK, ngajar di kodokteran, bayangin. Selama 20 tahun, saya ngajar di kodokteran. Itu bagi saya terseksa. Karena saya orang farmasi ngajar di kodokteran, suruh ngajarin nulis resep. Saya penyanyian, bukan obat. Nah, tapi karena Allah mengasih penyayang, setelah 20 tahun, saya diizinkan sama Allah pindah ke farmasi UPM. Dan Alhamdulillah, kalau umur saya panjang itu, saya akan di farmasi 20 tahun, di kodokteran 20 tahun. Jadi, doa ibu saya dikabulkan 20 tahun, doa saya dikabulkan 20 tahun. Alhamdulillah, saya sekarang di farmasi, saya bisa memutihkan, saya bisa nemukan obat, tetapi masih berjuang, sebab obat itu sudah berbeda di dunia. Jadi, tidak gampang, tapi harus kita kerjakan. Jadi, Fadiyah, enggak usah nengok-nengok lagi di kedokteran, tetap di farmasi, sampai selesai. Kita enggak tahu, bisa saja nanti Anda tetap di farmasi, tapi bisa saja. Karena doa orang Tuhan, nanti suami Anda orang dokter, bisa saja. Begitu. Amin. Ada lagi yang bertanya? Siapa lagi? Ini Faustia, ada Faustia? Ada, Pak. Gimana? Anda mau bertanya enggak? Tidak, Pak. Belum ada. Belum ada. Masuk farmasi, dipaksa atau masuk sendiri? Sama kayak Mbak Fadiyah, farmasi bukan sama saya gitu, Pak. Oh, iya, iya. Padahal farmasi itu banyak yang pengen ke sana, enggak tercapek ya. Jadi, nasihatnya sama ya. Jadi, Anda juga enggak usah pindah-pindah ya. Kita belajar di situ, kalau memang takdirnya, kalau pengen di kedokteran, kalau takdirnya punya suami dokter, nanti dapat juga. Amin. Anak saya namanya Faustia, Faustia, Faustia. Faustia, kalau anak saya Faustia, pihak Sari. Isna ini, Isna ini. Isna ini ada? Ya, kalau tidak ada, akan kita lanjutkan ya. Mungkin satu, waktunya masih dua menit ya. Kita cepat saja, satu slide lagi yang penting ya. Jadi, validasi. Validasi, ya. Validasi persamaan garis Zaga Eta. Nah, jadi tadi, dianalisi tadi ada ya R ya. Jadi, harus diperhatikan adalah koeksian korelasi. Kemudian yang berikut F ya. F hitung dibanding F tabel ya. F hitung dibanding F tabel harus lebih besar dari satu. Dalam program Wilkisar Bungu saya, itu otomatis sudah dihitung F-nya. Ki kuadrat ya, ki kuadrat. Ini nulisnya kuadrat di powerpoint susah ya, jadi ki dua. Maksudnya ki kuadrat, maksudnya dalam kurung ki kuadrat. Jadi, ada rumusnya ki kuadrat gitu ya. Nah, ki kuadrat itu sebaiknya lebih besar atau sama dengan setengahnya. Jadi, apa namanya, nanti kalau niat jurnal bisa ditinggok ini. Ki kuadratnya berapa. Dalam Wilkisar juga sudah otomatis dihitung ya. Nah, ini sudah dihitung, ki kuadratnya 0,974. Ini molekul Pak Mardi, database-nya Pak Mardi Santoso dari Kimia ITS. Ini ada rumusnya ini ya. Kalau kita hitung, nah. Jadi, kalau kita hitung 0,99. Kalau di program itu 0,9 berapa tadi? Beda koma ya. Validasi model statistik ya. Jadi, data-data yang tidak bagus bisa kita keluarkan ya. Jadi, dengan metode namanya leave one out ya. Nanti keluar ya ujian. Leave one out. Validasi model statistik. Nah, jadi yang di atas dua setengah dianggap sebagai nilai pencilan. Pencilan. Yang tidak bagus sehingga harus dikeluarkan. Nah, di sini ya. Ada contoh persamaan garis dari database-nya Pak Mardi Santoso. Setelah dihitung, ternyata tidak ada data pencilan. Ini datanya bagus ya. Di dalam regresi satu garis. Lebih bagus dari yang kurkumin tadi. Yang kurkumin tadi kan ada yang di luar garis ya. Itu bisa kita perbaiki dengan mengeluarkan data pencilan. Jadi, tidak ada data pencilan. Datanya bagus ya. Dari Surabaya. Pak Mardi Santoso. Data pencilan adalah data yang harus dieliminasi karena berada di luar area bersama. Dari data-data. Nah, ini contoh LLO data sepuluh kurkumin ya. Awalnya bersamaannya. Jadi, bersamaannya ini standar diviasi lebih gede dari koefisien. Nah, ini tidak bagus. Jadi, kalau ada tanda diviasi lebih gede dari ini, itu tidak bagus. Nah, setelah nanti kita keluarkan ya. Setelah dari 10, kita lihat persamaan garisnya setelah 10. Tetapi, jika dilihat dari persamaan garis lebih selitih, ada 3 SD yang lebih besar ya. Nah, ini ya. Jadi, setelah kita keluarkan, kok masih ada ya? Yang lebih gede. Kita keluarkan lagi yang lain. Nah, setelah 8. Tidak ada data pencilan lagi. Tidak ada data pencilan. Nah, jadi persamaan garisnya jadi ini. Jadi, yang tadi ya. Yang 8 itu. Kurkumin. 8. Nah, ini. Jadi, yang 8 tadi kan 30 plus mininya 21. Nah, berarti sudah lebih kecil sekarang ya. 0,1, 0,03. 0,08, 0,02. Nah, sekarang sudah kecil semua ya. Setelah saya keluarkan data pencilannya. Nah, persamaan garisnya menjadi ini. Nah, begitu. Nah, ini nilai press ya. Nilai press. Nelci. Press ya. Nah, seperti itu ya. Jadi, karena waktunya sudah habis ya. Nanti siang jam 1 kita akan bertemu untuk membicarakan tentang SBDD ya. Dengan docking-nya ya. Dengan docking. Nah, karena waktunya habis. Terpaksa kita akhiri ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat group ya. Oh ya, untuk ketua kelas. Jangan lupa ya. Saya minta juga recording-nya ya. Recording kuliah. Untuk yang kemarin, hari ini. Nanti siang dan besok. Gimana? Bisa kita akhiri kuliah hari ini? Nanti kalau ada pertanyaan bisa di WA. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, kalau gitu. Nanti kita di kelas ini lagi ya. Link ya. Baik, Pak. Baik, kalau gitu ya. Kalau gitu, kita akhiri ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti jam 1 di link. Yang sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.